Intro Sebelum lanjut videonya, yuk like, comment, subscribe, dan share videonya Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar yang ngisi konten tetap semangat buat konten-konten berikutnya Selamat ketemu dengan saya, Pak Suha Semiring Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kepada adik-adik bagaimana caranya belajar matematika agar menjadi mudah Nah, caranya agar mudah, ini saya perkenalkan cara yang paling sederhana Yaitu namanya cara... Dengan cara... Mereka akan adik-adik lihat dan rasakan bahwa matematika itu mudah Untuk jelasnya, mari kita perhatikan soal berikut ini Soalnya, saya bacakan, dia bilang begini Sebuah tali dibagi menjadi 6 bagian dengan panjang yang membentuk suatu barisan geometri Oke, kita terjemahkan dulu Kita bayangkan Jadi, ini ada tali Nah, begitu caranya Dibayangkan Tali ini dibagi menjadi 6 Oke, kita bagi 6 Ini asli yang penting kita bagi Ya, 1 2 3 4 5 6 Terus, dia bilang apa? Membentuk suatu barisan geometri Kalau barisan geometri Maka bagian-bagiannya Ini adalah A Ini adalah AR Ini adalah AR kuadrat Kali-kali R selanjutnya Berarti ini AR pangkat 3 Ini AR pangkat 4 Ini AR pangkat 5 Berarti, untuk kalimat pertama ini Sudah selesai kita terjemahkan Kita lanjutkan Jika yang paling pendek adalah 3 cm Kita andaikan Ini yang paling pendek Berarti, ini adalah 3 cm Kemudian Dan yang paling panjang adalah 96 cm Berarti, ini adalah 96 cm Oke Yang ditanya Maka, panjang tali semula sama dengan Jadi, panjang tali ini Yang semula berarti yang seluruhnya ini Itu sama dengan Jumlah panjang penggalan-penggalannya ini Oke Penggalan pertama dan terakhir Kita sudah tahu Oke Kita cari A-nya sudah tahu Kita cari R-nya Dari sini A-nya kan 3 Berarti, ini 3 kali R pangkat 5 Sama dengan 96 Kita coret ini Berarti, R pangkat 5 Sama dengan 32 Karena 32 itu 2 pangkat 5 Maka R-nya 2 Dengan demikian ya Untuk mencari panjang tali semula Yaitu kita jumlahkan bagian-bagiannya Kalau bisa tanpa rumus Nggak usah pikir rumus Kita cari aja dengan cari yang paling gampang Yang penting bisa Oke Berarti Penggalan-penggalan tali tadi Yang ini adalah 3 Tambah Nah Ini A A kali R A-nya 3 R-nya 2 Berarti ini 6 Tambah Selanjutnya Kali-kali 2 Berarti selanjutnya 12 Tambah 24 Kali 2 48 Tambah Kali 2 96 Ini yang paling panjang tadi Dan sudah ada 6 1 2 3 4 5 6 Kembali Kita harus cerdas Saya perhatikan di pilihan jawaban ini Satuannya tidak ada yang sama Yaitu ini 3 Ini 5 Ini 7 Ini 9 Ini 1 Tidak ada yang sama Kalau begitu Untuk menjemlahkan ini Kita lihat satuannya Oke 3 Tambah 6 9 9 Tambah 2 11 Satuannya 1 Satu Jadinya Tambah 4 5 5 Tambah 8 13 Satuannya 3 3 Tambah 6 9 Berarti ini pasti jawabannya Titik-titik 9 Kalau begitu Mana kira-kira jawabnya Nah jawabnya adalah B Nah Kalau ini ya Kita jumlahkan Bisa Nah ini kan Tidak susah ya Kita misalnya Kalau ini jumlahkan dulu Sebagian-sebagian dulu lah Ini dulu Kalau ini adalah 144 Tambah Nah Kalau ini kan 30 30 Tambah 15 45 Dijumlahkan 189 Selesai Gimana Kira-kira Perasan kalian Setelah saya jawab ini Apakah semakin Percaya kalian Bahwa matematik itu mudah Menarik kan videonya Mau bahas soal apa lagi Tulis aja soalnya di kolom komentar Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share videonya Nyalakan juga lonceng notifikasinya Biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya Tep sokong Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.